Pemirsa masa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dalam orasinya, masa menilai RUUHIP berpotensi menciptakan konflik ideologi. Masa dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa di halaman Masjid Al-Abrar Medan Sumatera Utara sejak siang tadi. Mereka berorasi mendesak pembahasan RUUHIP di DPR dibatalkan. Masa menilai RUUHIP berpotensi mencederai ideologi Pancasila. Sementara itu dalam aksi ini, sebagian peserta aksi tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti tidak mengenakan masker dan mengabaikan aturan jaga jarak fisik. Selain di Medan dan di Tasik Malaya Jawa Barat, ribuan orang dari berbagai ormas juga berujuk rasa Jumat kemarin. Dengan membawa poster Masa menggelar Long March dan berorasi. Masa juga berkeliling kota Tasik Malaya. Dalam orasinya, Masa menuntut pembahasan RUUHIP tidak dilanjutkan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Menjelang maghrib, Masa berangsur membubarkan diri. Aksi menolak RUUHIP juga berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat kemarin. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Masa berorasi dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Masa menyayangkan. Fraksi di DPR yang mengusulkan dan menyetujui pembahasan RUUHIP. Mereka berjanji akan terus menggelar aksi jika pembahasan RUUHIP tetap dilanjutkan. Mudah-mudahan aksi yang terbaik. Siaplah Pak Issa. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.